Saudara Restorasi Jastik merupakan satu upaya hukum yang diselesaikan tidak melalui persidangan di pengadilan, melainkan penyelesaian masalah hukum lewat mediasi dan pendekatan persuasif bagi tindakan melawan hukum. Demikian dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, G. Riasid, dalam acara pengukuhan pengurus Lembaga Konsultasi Penyuluhan Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. di bawah naungan Lembaga Adat Melayu, Kota Tanjung Pinang. Sebagai Ketua Konsultasi Penyuluhan Bantuan Hukum, Iwan Kesuma, yang akan memberikan bantuan hukum kepada seluruh anggota Lembaga Adat Melayu dan masyarakat luas yang bermasalah dengan hukum dan mengupayakan dengan bantuan dan potensi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Pertama-tama kami mewakili L Lembaga Konsultasi Penyuluhan dan Bantuan Hukum Lam Kepri, Kota Tanjung Pinang. Kami ucapkan syukur dan alhamdulillah kepada para Datuk-Datuk, terutama kepada Datuk-Datuk Bira setiap sana, yang telah berkenan mengukuhkan keputusan kami di LKPBH Lama Kepulauan Riau. Usai acara prosesi pengukuhan pengurus yang ditandai dengan pemasangan tanja oleh Ketua Lembaga Adat Melayu, Muhammad Juramadi Esram, acara dilanjutkan dengan mendengar tausia hukum dari Geriasid, selaku penggagas restoratis justice di Indonesia. Pendekatan restoratif, pengembalian fungsi keadaan semula, membalikan permasalahan-permasalahan itu kembali keadaan semula, dalam penyampaiannya bahwa restoratis justice tersebut lebih mengedepankan perdamaian di luar persidangan, sementara bagi korban dan pengguna narkoba, akan diupayakan untuk direhabilitasi, bila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya adalah korban dan pemakai narkoba.